Naja sini aja dulu pada pahir. Naja, Naja tuh umur berapa? Sembilan. Sembilan tahun? Iya, menghafal akurannya sudah berapa lama? Dari umur berapa? Dari umur tiga setengah tahun sampai sembilan tahun. Dari tiga setengah tahun sampai sembilan tahun? Kalirang boleh tahu gak? Sudah berapa aja hafalnya? Tidak puluh. Tadi Abi menyebutkan juga. Untuk menghafal akurannya memang perlu perjuangan ya. Kamu berjuang menghafal sampai kurang lebih enam tahun. Alhamdulillah sudah tiga puluh juz. Iya. Iya. Alhamdulillah. Inilah Najasa satu peserta hafiz Indonesia tahun ini. Dengan hafalan tiga puluh juz Al-Quran. Allahu 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 Untuk permintaan yang pertama insyaAllah, di akhir nanti kita akan memberikan peluang dengan keberkatan Al-Quran yang ada pada Adik Najar untuk doa untuk kita semua. Dan Ibu juga insyaAllah kita akan bagi peluang untuk khusus doa kepada para jemaah yang hadir pada hari ini dan menyaksikan live di FB. Yang kedua Ibu, berkenaan dengan Adik Najar menghafal Al-Quran, adakah di sana ada guru yang membantu memimbing di sepanjang proses penghafalan dan pengulangan? Jadi Najar ini dia awal mula menghafal kan melalui pendengaran, melalui speaker murotal. Nah itu sebenarnya saya agak malu kalau mengatakan yang mengajar Najar itu saya. Artinya bagaimana kami buatkan dia jadwal untuk menghafal misalnya satu halaman, bagaimana memurojaah itu saya sendiri sebagai ibunya. Tapi kalau untuk Tajwi Tahsin itu ada guru yang kami datang ke rumah. Tapi itu gurunya sudah terima menghafal, tinggal memperbaiki bacaannya. Jadi bukan di damping untuk menghafal, jadi Najar menghafal sendiri dengan speaker-nya. Nah itu kalau Ustadz Adi Hidayat itu memang beliau sangat luar biasa dan anak-anak di Indonesia itu termotivasi dari beliau. Bahwa memang menghafal Al-Quran itu bisa menghafal halaman, bisa menghafal ayat dan semua-semua. Jadi dengan beliau seperti itu jadi anak-anak termotivasi. Seperti fenomena Ahmad dan Kamil di Indonesia juga bisa dilihat di Youtube, itu juga sangat luar biasa. Bisa membaca mundur ayat, jadi 9-8 bisa membaca mundur dari bawah sampai atas. Kalau kita kan bisa membaca dari atas ke bawah, tapi Ahmad dan Kamil itu bisa membaca dari bawah ke atas urut. Nah tapi itu perlu latihan, itu bisa dilatih. Yang penting sudah menghafal 30 just, nanti untuk perkembangan selanjutnya memang butuh latihan. Untuk mengetahui posisi ayat juga itu latihan. Nah kalau adik Najar ini murni karena mendengar sendiri. Tidak ada latihan untuk dia mengetahui halaman, tidak ada. Mau melatih dia mengetahui nomor ayat, tidak ada. Secara langsung saja, kadang-kadang saya itu menebak nomor ayat, awalnya Najar tebak. Apa tebak kalau di sini? Tebak itu apa ya? Tebak terus tebak. Tebak apa ya? Mana Pak Hanan? Merabah? Merabah. Nah jadi awalnya Najar mengetahui nomor kalau halaman itu saya suka sebutkan. Karena Najar tidak melihat Al-Quran. Tapi kalau halaman Najar merabah. Apa? Ayat. Awalnya merabah, tapi selalu tepat. Ketika ada yang membaca, dia dengar di masjid. Misalnya ada ayat dibacakan, itu saya selalu tanyakan. Ya itu, ayat surat apa? Surat ini. Ada halaman berapa, Jah? Halaman ini. Kalau ayatnya, dia pikir. Sebut? Betul. Nah jadi saya sendiri tidak pernah mengajarkan. Ini ayatnya nomor-nomor tidak pernah. Dia merabah-rabah. Tetapi sering betul. Nah akhirnya, saya sebutkan sekarang kalau murojaah, saya suka sebutkan ayat 1. Najar baca ayat 2. Nah seperti itu akhirnya. Tapi awal mula, Najar mengetahui nomor ayat itu bukan diajarkan. Dia menebak insting sendiri mungkin karena saking cintanya dengan Al-Quran. Dia ayat segini mah. Nanti mungkin 1-2 pertanyaan bisa dicoba. Tetapi kalau terlihat dia capek berpikir, cukup saja. Kasian lah. Itu bisa dikali. Okey, terima kasih. Ada lagi ke soalan? Oh ada lagi. Sila. Mungkin 2 cukup eh. Kita akan bagi pulang 2 soalan. Kemudian insyaAllah kita ke agenda sesuanya untuk uji minda insyaAllah. Sila kan. Soalan untuk adik Najar dan juga ibu. Tanya tentang makanan pilihan. Mungkin satu mungkin apa yang disukali adik Najar lah. Ataupun di sana ada makanan-makanan ataupun penjagaan makanan. Mungkin sedari kandungan sehinggalah saat ini lah. Mungkin ada makanan-makanan yang dijaga untuk nak menguatkan hafal angka. Ataupun bagaimana ibu menjaga pemakanan adik Najar ni. Sila kan. Kalau makanan yang kami berikan ke Najar itu ya seperti adik-adiknya. Makanan empat sehat lima sempurna. Ada sayur, ada buah, ada agi. Kalau yang khas sekali yang saya ingat itu waktu Najar berumur 4 tahun. Itu saya berikan dia minyak ikan. Jadi dinaminnya minyak ikan. Minyak ikan itu selalu saya berikan. Dari situ kelihatan dia daya ingannya lebih kajam. Berbicaranya juga lebih lancar. Itu yang saya ingat. Tapi itu sudah lupa mereknya apa. Tetapi minyak ikan. Minyak ikan kan untuk vitamin otak bagus ya. Jadi anak-anak memorinya lebih kuat. Tetapi itu juga kita berikan bukan tujuan untuk dia menghafal Al-Quran. Tapi tujuannya agar dia napsu makannya meningkat. Supaya gizinya tercukupi. Kita berikan minyak ikan. Itu vitaminnya Najar minyak ikan. Sama Najar senang makan purma. Pokoknya apa-apa yang disunahkan Nabi Najar seketika suka. Purma, dia senang gitu. Minum jus gitu. Kalau makanan sama seperti yang lain. Tidak ada khusus makanannya. Ok, terima kasih. Ok, silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fagiyah Nasrullah daripada Selayang Baru. Seorang guru. Dah cukup lama mengajar. Tapi bila tengok keajaiban Allah Ta'ala ni. Saya rasa kita perlu manfaatkan. Istilahnya. Nak menghafal bukan hanya dengan mulut. Bahkan dengan mendengar. Jadi tak ada alasan tak mampu menghafal. Cuma kami ni datang dengan semangat. Tapi. Nak jauh daripada Anasir-Anasir. Merosakkan anak ni payah. Bahkan yang tua-tua ni pun payah nak menjauhkan diri daripada Anasir. TV. Kena pula mak ayah ni senok nak mendiamkan anak dengan gadget. Jadi adakah Najah dia terlalu rapat dengan benda-benda Anasir yang merosakkan manusia sekarang ni? Wallahum adab. Ibu faham soalannya? Okey. Silakan. Jadi Najah ini sama juga seperti anak-anak yang lainnya. Dia juga nonton TV. Di rumah juga ada TV. Juga pegang HP. Gadget gitu. Tapi yang berbeda dari adik-adiknya itu Najah itu lebih senang memang mendengar ayat-ayat suci al-ur. Mungkin karena di dalam kandungan tadi. Nah, ada jam-jam khusus yang kami buat, dijadwalkan, di mana dia bisa menonton TV dan di mana dia bisa main gadget, main game. Jadi setelah selesai semua, setelah setoran hafalan, setelah murojaah, baru boleh. Boleh pegang HP, boleh. Boleh nonton TV, upin-ipin, boleh. Tapi nanti ketika harus menghafal, itu semua, apa namanya, jadi disiplin saja. Kalau kita di orang tua, disiplin. Jadi ketika sudah waktunya murojaah, TV dimatikan. Awalnya sulit, ya. Walaupun aja sulit, mama mau nonton. Tapi murojaah dulu, lama-lama terbiasa. Dan dia memang, apa ya, rasa cintanya dengan Al-Quran itu luar biasa. Luar biasa. Bagaimanapun ngantuknya, kalau mendengar ayat suci Al-Quran itu dia, Mama ini surat, langsung on gitu. Kalau mendengarnya. Kalau kita ceramah seperti ini, diskusi dia, seperti apa namanya, tidak semangat. Tapi nanti ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran, sudah dia semangat lagi. Nah, kalau untuk adiknya, adiknya Najah juga Alhamdulillah sudah mulai menghafal. Itu caranya ketika menghafal, adiknya kan metodenya membaca. Tidak mendengar seperti Najah. Jadi itu dibaca berulang-ulang terus. Yang penting itu kalau masih kecil, didampingin sama orang. Terutama ibunya, karena ibu itu lebih lembut. Ibunya yang dampingin duduk, duduk. Jangan paksa anak menghafal terus ditinggal. Itu yang tidak boleh. Hafal ya, misalnya. Dari ayat 1 sampai 10. Terus ibunya atau bapaknya main WhatsApp. Nanti kalau sudah satu jam datang lagi. Sudah hafal. Tidak bisa. Kalau minta anak 1 sampai 10, duduk teman nih. Baca. Kamu baca. Misalnya anak suruh baca. Kita yang hitung. Baca satu ayat 20 ya. Nah, anaknya baca. Misalnya amaya tasa aluk 1 gitu. Ini terus-terus berulang. Kita ikut. Cepat sekali. Masya Allah itu satu bulan bisa satu jus hafalannya. Seperti itu. Jadi dampingin. Misalnya kalau kita perintah anak baca 20 kali. Kita yang suruh juga kita yang hitung. Dibaca aja. Baca dan lihat. Kadang-kadang anak sudah hafal. Sudah hafal tetap harus dilihat. Tujuan kita kan agar terekam. Apa yang dia lihat terekam di memorinya. Jadi baca berulang-ulang satu ayat. Minimal 20 kali. Dan kita yang hitung. Anak membaca kita hitung. Kalau belum 20 kali. Belum 20 kali. Belum boleh. Tidak akan susah. Setelah 20 kali. Coba buktikan. Anak akan hafal dengan mudah. Sampai 1 sampai 10 nanti disuruh urut mudah sekali. Itu saya praktekan di adiknya. Sering baca-baca buku akhirnya kan. Sejak najam menghapal baca-baca buku. Di praktekan Alhamdulillah. Adiknya seperti. Adiknya normal. Main geget juga. Oh Masya Allah. Mainnya luar biasa. Tapi itu. Nanti setelah 1 sampai 10. Boleh main. Nah main. Lihat satu jam. Cari lagi. Eh udah satu jam. Coba ulang yang tadi yang 10. Jadi satu hari mengulangnya 10 kali. Ambil gegetnya. Di stop dulu. Ulang yang tadi 10. Ambil didengerin. Kalau dia dapat. Kasih lagi gamenya. Tinggal lagi kerjaan. Nanti lihat satu jam. Udah satu jam melihat. Stop. Coba ulang lagi. Nah seperti itu terus menerus. Insya Allah. Bisa dicoba. Bisa dicoba. Saya bukan penghapal Al-Quran. Tapi saya. Insya Allah ada. Apa. Keinginan kuat melihat anak-anak menghapal Al-Quran. Saya terakan seperti itu. Alhamdulillah. Semoga tetap kita istiqomah. Doanya itu saja. Jadi terima kasih ibu. Untuk penjelasan dan perkongsian menarik. Mungkin ialah kita pun. Dengar perkongsian ibu ni. Kita rasa terpenuh sekejap. Dan kita suruh anak kita hampir Al-Quran. Macam ibu cakap tadi lah. Ulang 20 kali. Tinggalkan itu. Kita buat pelahir. Jadi tak boleh lah. Jadi kita sama-sama. Ustaz Taufik ya? Ya. Soalan terakhir? Soalan terakhir. Mama Dahlia ni seorang ustazah ke? Ataupun seorang guru ke? Saya dosen lektur. Universiti. Saya kesehatan. Farmasi. Seorang bersyarah. Farmasi. Farmasi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin untuk pengenalan. Latar belakang terbangga ibu sebut tadi lah. Ibu merupakan bekas mesyarah. Universiti dan suaminya. Kerja di bank. Jadi tak ada basic agama. Tapi itu bukan satu halangan. Untuk anak. Kita kata nak menjadikan anak kita ni sebagai hafizul Quran. Jadi tu sedikit perkongsian ringkas. Jadi saya kira tak ada soalan ni kot eh. Kena buka lagi. Ada tak tuan-tuan nak tanya? Kalau tak boleh nak tidur malam ni. Kalau siapa yang tak boleh nak tanya tak boleh tidur kita pergi peluang. Takut juga tak boleh nak tidur malam ni. Ada? Tak ada? Kalau tak ada insyaAllah kita akan buka seterusnya untuk sesi bersama dengan adik Najar. Sebenarnya yang disebut oleh ibu tadi. InsyaAllah dengan keadaan yang adik Najar sekarang ni insyaAllah boleh menjawab dengan baik insyaAllah. Jadi kita beri peluang untuk empat. Dua muslimat, dua muslimin. Jadi tuan-tuan yang nak tanya stand by set insyaAllah buka Quran. Dan tuan-tuan yang lain pun nak ambil Quran pun boleh insyaAllah. Kan ataupun ada yang set boleh buka Quran insyaAllah. Kita akan sama-sama saksikan keadaan ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita juga terinspirasi. Untuk kita juga nak menghafal Al-Quran. Dan untuk anak-anak kita, generasi kita juga untuk menghafal Al-Quran. Kerana kita meyakini bahawa Al-Quran itu merupakan mu'jizat Ya Allah subhanahu wa ta'ala kunyakan kepada Nabi SAW. Dan ulama' sebut mu'jizat Al-Quran Al-Baqiyah wal-Khalidah ila yawnil Qiyamah. Dia akan berkekalan sehingga hari kiamat. Sebab itu hadirin sekalian bila kita sebut mu'jizat Al-Quran, dia perkara yang luar biasa. Kita tengok bagaimana kemampuan adik Najar menghafal Al-Quran. Walaupun dia tak boleh melihat Al-Quran, tak boleh nak membaca. Berdasarkan pendengaran semata-mata, Alhamdulillah dengan izin Allah. Allah menyaksikan kita melihat dan Allah datangkan adik Najar bersama-sama dengan kita pada malam ini insyaAllah. Jadi insyaAllah untuk meringkaskan program kita, kita buka. Kita bagi muslimat yang bangun tadi. Untuk tanya selanjutnya yang pertama. Saya rasa saya mulakan. Bagi Tuan Nazirin. Jadi, method dia, baca saja mana-mana ayat. InsyaAllah, depan baca, Adik Najar akan sambung. Dan Adik Najar akan bagitahu, mu'ukul surat, surah dan insyaAllah ayat sekali. Jadi, Tuan Tuan bersedia dengan Quran. Dipersilahkan. A'udhu Billahi Minash Shaitan Al-Rajim. Qala, kathalika atatka ayatuna, fanasitaha, wakathalika al-yawmatun sada. Subhanallah. Subhanallah. Betul lagi ya? Betul. Okey, Adik Najar. Surah apa? Surah Tauhah. Betul? Surah Tauhah. Halaman? 321. 321. Subhanallah. Jom, Haji, jom. Tuan-tuan boleh buka. Muka surat 321. Surah Tauhah. Jadi, Adik Najar, boleh ingat? Nombor surah. Nombor ayat. Nombor ayat. Dia letih sikit. Jadi, insyaAllah. Tuan-tuan, surah Tauhah disambung ayat tadi dan disebut halaman yang keberapa. Cuma, sebagian ibu sebut tadilah. Dia letih sikit. Jadi, dia susah nak push otak tu lah. Macam kita pun lah kalau letih. Memang kita tak ingat lah. Okey, Alhamdulillah. Selesai untuk yang pertama. Ibu silakan. Yang kedua. Terus, baca ayatnya. Alhamdulillah. Rapatkan dengan mic. Bapak. Bapak. A'unzubillahimina syaitanir wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak. Inna bi kharki. Assamawati. Waal ardi. Waah. Maaf, laf, 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 laf. selamat menikmati 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 Ada tak musiman nak tanya? Nak cuba sekali? Tak ada eh? Kita bagi peluang ni? Tak ada? Tak ada tak apa? Ok Sila kan? Ok Ok adik ajar Alamannya 343 Baris akhir Alaman 343 Baris akhir Surah Al-Mu'minun Boleh? Ok ni soalan special sikit Tunggu jauh Alaman 343 Baris di bawah sekali Al-Mu'minun selamat menikmati 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 kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati boleh selamat menikmati 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 di Filipina dan juga program-program kebajikan pendidikan dakwah dan sebagainya yang pastinya para hadirin sekalian ia menuntut kita memerlukan dana kewangan yang mencukupi kerana kita nak bawa adik Najar daripada Indonesia kan jauh satu perkara kita bukan boleh bawa dia seorangnya jadi insyaAllah sumbangan yang tuan-tuan berikan pada malam ini insyaAllah kita akan sama-sama dapat manfaatkan pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan yakinlah kata Nabi SAW adalu ala khair kafa'ilihi kan mereka-mereka yang memberikan sumbangan dengan asbab sumbangan itu terhasillah sesuatu perbuatan baik juga tuan-tuan mendapat saham yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tambahan pula malam ini kita masih lagi berada dalam bulan Zul Ka'idah tuan-tuan kita berada dalam bulan Zul Ka'idah yang disebut sebagai bulan haram maka kelebihan yang turut-turut ada bila mana kita yakin akan janji Allah subhanahu wa ta'ala jadi insyaAllah selepas insyaAllah nanti kita akan sediakan tabung khas di belakang nanti juga tuan-tuan boleh kunjungi bus syabab care di sebelah luar untuk mengetahui info-info yang lanjut mudah-mudahan segala apa yang kita sumbangkan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sama-sama kita doakan semoga perjuangan dan perjalanan adik najah berserta dengan ibunya berserta dengan rombongannya dipermudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang penting untuk sama-sama kita ambil suatu tekat dan keazaman setelah kita menyaksikan kemujizatan Al-Quran yang ada pada adik najah ni tuan-tuan sekalian maka seharusnya kita juga berazam untuk sekurang-kurangnya kita nak melahirkan seorang Hafiz di dalam rumah kita masing-masing boleh tuan-tuan boleh insyaAllah mudah-mudahan dengan terlahirlah Hafiz insyaAllah mereka akan membantu kita mendapat syafaat pada hari akhirat kelat nanti muslimin dan muslimat dan mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mewakili NGO syabab care kita merakamkan ucapan terima kasih kepada para hadirin dan hadirat yang hadir pada malam ini dan terima kasih juga kepada Masjid Al-Khairiyah kerana sudi memberikan ruang dan peluang untuk sama-sama kita berforum pada malam ini dan insyaAllah kalau tuan-tuan rasa tak puas Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih.